Taukah kamu 7 dari 10 orang salah cara menghitung kalori pada makanan Yang alhasil bisa kelebihan kalori dan berakhir menjadi gemuk Seperti contoh, ini adalah ayam mentah 100 gram Ini adalah ayam yang direbut dan dijadikan menjadi sup Kalau ini adalah ayam 100 gram yang ditumis ala Chinese food Dan ini adalah ayam kesukaan kita semua Walaupun porsinya sama-sama 100 gram Tapi ini dimasak dengan tepung Yaitu ayam crispy Kebanyakan orang jika ditanya Makan ayam, pasti jawabannya seperti itu Bahkan jarang yang menyebutkan 100 gramnya Pertanyaannya adalah berapakah kalori pada makanan ayam 100 gram ini? Jawabannya ya pasti beda-beda Bahkan bisa jauh banget bedanya Kenapa bisa jauh? Karena cara masaknya juga beda-beda banget Ada yang cuma pakai garam atau kecap doang Ada yang pakai minyak Dan juga bahkan ada yang pakai tepung digoreng seperti yang ini Semuanya berkalori Dan secara fakta hampir setiap hari pasti kita makan makanan yang mengandung minyak Mau minyak sehat sekalipun pasti mengandung kalori yang berlebih Apalagi jika kita menggunakan tepung seperti yang ini Makanan mengandung tepung itu apa aja sih? Bukannya crispy-crispy doang Ada martabak, ada donat, ada bakmi, ada pizza Dan juga gorengan-gorengan yang sering kita makan setiap harinya Baru sadar kenapa kadang kita makan makanan yang porsinya berasa sama Namun kalorinya meledak dan hasil bisa bikin kita obesitas ataupun gemuk Apalagi kita gak mungkin kan namanya yang makan makanan mentah seperti yang ini Pasti ada banyak campuran garam, gula, kecap, minyak, tepung, dan sebagainya Nah, flim tea dengan kualitas serat yang tinggi dan juga bahan baku utama silium khas Berfungsi untuk mengikat air lemak kolesterol dan juga gula berlebih Pada makanan kita untuk dibantu dibuang melalui VSS ataupun BAB Setidaknya flim tea dapat membantu kita terhindar dari racun makanan yang tidak sehat dan juga berkalori tinggi